Assalamualaikum Wr Wb Saya akan membacakan buku yang berjudul Perjalanan Juru Hidayah Kereta Kami adalah kaum musafir Aku mendatangi kuburan dan memanggil-manggilnya Dimana letak orang yang terhormat Dan orang yang bina Dimana orang yang congkak Karena kekuasaannya Dan dimana pula orang yang agung Ketika berbangga dengan keagungannya Panggillah semuanya Ternyata tak ada kabar berita Mereka telah mati semua Dan meninggalkan pelajaran Pagi hari aku bangun Aku merasa sedih sekali Tanda kesedihan tergambar di wajahku Aku tidak tahu sebab kesedihan itu Secara langsung Akan tetapi kemungkinan setelah pembicaraan sore itu Kami sesama teman sekolah dan teman di masa kecil Melakukan reuni Kami berbincang-bincang Tentang kehidupan kami Tentang pekerjaan kami Aku keluar dari pertemuan itu Dengan kesan biasa-biasa saja Kebanyakan dari mereka memang berharta Mereka bisa belanja sesuka hati Dan apa yang mereka Kehendaki Si Fulan memiliki barang ini dan itu Si Fulan juga sepertinya bahkan lebih lagi Sementara aku yang paling kurang Kemungkinan karena aku bersedih Sehingga aku dirundung kedukaan Aku punya janji setelah sholat asar Dengan Abdul Rahman Ia seorang pemuda setengah umur Bagus akhlaknya Supel dan menonjol Yang terbaik di antara pemuda yang ada Semoga dengan mengunjunginya Rasaanku menjadi lebih ringan Sebagaimana yang aku bayangkan Begitu Ia merasakan bahwa Ada sesuatu dalam hatiku Segera berbagai pertanyaan pun Mengalir darinya Secara guntun Ada apa denganmu Ada yang mengeruhkan Kejernian hidupmu Memujilah kepada Allah Atas segala Kenikmatan yang engkau rasakan Kemudian ia melanjutkan dengan Ada mengecam Demi Allah Engkau berada di dalam Kenikmatan yang tidak dapat Dihitung dan dibilang Yang pertama adalah Kenikmatan Islam Ia memperlambat bicaranya Kemudian melanjutkan kondisimu Ini seperti kisah Tentang seorang lelaki Yang mendatangi orang soleh Ia mengeluhkan Kesepitan hidup dan kesulitannya Serta kesedihannya Karena hal itu Orang soleh itu bertanya Apakah engkau akan gembira Bila penglihatanmu dibeli Seharta 100 ribu dirham Ia menjawab Tentu tidak Bagaimana dengan pendengaranmu Juga tidak Jawablah lelaki itu Orang soleh itu berkata Aku melihat engkau Memiliki ratusan ribu dirham Tetapi engkau mengeluh Tidak punya apa-apa Aku terdiam Sebenarnya Kemudian ku jawab Dengan suara lemah Alhamdulillah Keluarlah kata-kata yang sungguh besar Maaf Kata-katanya Yang sungguh benar Ia betul-betul Teman yang terbaik Masih adakah Kekeruhan dan kesempitan Dalam kedadamu Ingat satu hal Ia mengangkat suaranya Dan menyanyi Dan menanyai Ku dengan keras Bagaimana mungkin Engkau memberi tempat Kesempitan itu Dalam kedadamu Hanya dalam satu hari Aku biarkan Kekeruhan dan kesedihan Itu berputar Dan Dan merasuk Kedalam kedadamu Bagaimana Engkau fungsikan sholat Dan membaca Al-Quran Dahulu Rasulullah Bilal Mah Dahulu Rasulullah Bilal Merasa kesusahan Karena satu urusan Beliau kembali Kepada sholat Setiap hari Engkau Tidak pernah ketinggalan Membaca surat kabar Dan majalah Bagaimana Membaca Bacaan Dari rogmu Bagaimana Engkau Dengan Al-Quran Bagaimanapun juga Engkau harus Menghilangkan Segala Yang ada Dalam benakmu Yang mengembalikan Kejernihan Pikiranmu Aku mengangkat Kepalaku Dan segera menjawab Tentu saja Kalau begitu Mari Katanya Kemana tanyaku Jangan tanya Kau mau kemana Ujarnya Selalu menguncip itu Mobil Oh sungguh Kendaraan Angkutan yang nyaman Sekali Kapan Pun bisa pergi Dengan nyaman Dan tenang Apakah engkau Suruh memuji Allah Karena engkau tinggal Di negeri Islam Dan bersama Kau muslimin Mendengar suara Azan lima kali Sehari Engkau bisa mendidik Anakmu Dengan tawhid yang murni Di jalan raya umum Dia melambatkan Mobil Dan berjalan ke arah kanan Mau kemana kita Wai Abdul Rahman Bukankah Ini jalan Ke Pekuburan Aku tahu bahwa Itu memang Jalan ke Pekuburan Dan Yang ada di hadapan Kami memang Pekuburan Santailah Jangan tergesa-gesa Kenapa takut Coba kita masukin Pekuburan itu Dengan berjalan kaki Sebelum kita digotong Menuju ke arahnya Ini adalah rumah kita Yang kedua Mari kita mengunjunginya Assalamualaikum Waih kampung halaman Orang-orang yang beriman Insya Allah Kami nanti Akan menyusul kalian Semoga Allah Memberi rahmat Kepada orang yang datang Diluan Di antara kalian Yang datang Belakangan Kami mohon Keselamatan Lagi kita bersama Ya Allah Janganlah engkau Halangi kami Mendapatkan pahala mereka Dan janganlah engkau Timpakan petaka Pada kami Sepinggal kami Ampunilah kami Yang juga mereka Setelah mengucapkan salam Kepada para penghuni Kuburan tersebut Aku membiarkan Mataku menyapu Tanah Pekuburan itu Tanah yang kosong Kening Dan menakutkan Sunyi berkepanjangan Dan Tak terdengar Suara Kesedikitpun Meski banyak yang tinggal disitu Kuburan-kuburannya Yang Berjajar rapat Sebentar dahulu Mereka tinggal Berjauhan Saling mengenal Yang satu sama lain Ada anak kecil Yang masih menyusui Ada orang kaya Ada juga Orang tak punya Ada orang tua rentah Disana kuburannya Ada pula Seorang pengantin Yang berbantal Empuk Di malam pengantinnya Kini disini Tempat tidurnya Disini pula Tinggal semua orang Yang biasa tinggal Dalam rumah-rumah mewah Dan istana-istana Adapun disana Ada kuburan Seorang pemuda Yang masih sehat Dan kuat Dia terjatuh Secara tiba-tiba Dan dikuburkan Pula secara tiba-tiba Kuburan-kuburan Yang sudah digilir ini Masih menunggu Calon penghuni baru Menanti Jenazah yang datang Menuju kepadanya Mungkin aku Mungkin juga engkau Pikiranku terputus Bagaimana pendapatmu Dengan kuburan ini Dan yang lahat ini Bagaimana pendapatmu Tentang tempat ini Inilah ibarat kotak amal Ini adalah tempat Tinggalmu Yang kedua Wahai Abdullah Turunlah ke kuburan itu Dengan cepat Dan secara jujur Aku menjawab Tidak bisa Sambil menjawab Aku segera mundur Dan menjauh dari Pinggir kuburan itu Takut Bila terjatuh ke sana Adapun Abdullah Segera maju Dan turun ke kuburan itu Bismillah Katanya Dia berbaring Miring Di liang Rahat tersebut Oh betapa Hinanya Ini Inilah tempat Tinggalku Sesudah mati Ya Allah Sedikanlah kuburanku ini Sebagai salah satu Taman surga Saat kemudian Yang melompat Dari kuburan itu Dan mendengarkan Kepadaku suaranya Membaca ayat Apakah kamu Apakah kamu sekalian Mengira bahwa Kami menciptakan Kalian dengan sia-sia Dan sesungguhnya Kalian tidak akan Dikembalikan kepada kami Justru kami akan Dikembalikan Kepadamu Kami akan Dikembalikan Yang noleh Kepadaku Sambil Mersihkan Lebu Dari tubuhku Tubuhnya Turunlah kemari Wahai Abdullah Agar Dihelang Kesedianmu Aku sedikit Bumetar Namun Berusaha Menguasai diri Karena aku lihat Ia terus Mendesaku Aku pun turun juga Ke kuburan Sepit itu Dan keliang lahatnya Telat dan tidak bersahabat Bergerak pun Aku tidak bisa Wahai Abdullah Suara keras Memanggilku Di atas Mempamakan Saja bahwa Engkau sudah mati Dan dikuburkan Di sini Amal soleh Yang telah Engkau kuat lakukan Aku menggerak Gerakan mataku Kekiri dengan kanan Di alam Di dalam kuburan itu Aku memikirkan Dua perkara Inanya dunia Dan panjangnya Angat-angat Kita semua akan pergi Dan meninggalkan Segala sesuatu Kecuali Amal soleh Cukup sekian Yang saya bacakan Apabila ada keselamatan Membaca Mohon lelafkan Saya kiri Wassalamualaikum Wabarakatuh